Nama Puan Maharani, sang terdisebut sebagai salah satu kandidat capres terkuat yang akan diusung PDIP untuk pemilu 2024. Karir politik Puan memang moncer, namun banyak pihak menilai cemerlangnya kiprah Puan ini karena darah biru yang mengalir pada dirinya. Puan merupakan putri bungsu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oleh karenanya, sekalipun elektabilitasnya rendah, Ketua DPR itu dianggap punya hak istimewa untuk melenggang ke panggung pemilihan. Beberapa waktu lalu, Puan membantah tudingan itu. Sang Putri Mahkota mengaku tak mendapat privilege terkait pencapresan, Bahkan menyebut bahwa capres PDIP tak harus dirinya. Puan mengaku status sebagai putri Megawati, tak lantas mengantarkannya ke karpet merah pencapresan pemilu 2024. Menurutnya, capres PDIP tak harus dirinya, sekalipun ia merupakan putri pemilik partai. Sebagai putri Megawati, Puan juga mengaku tak punya hak istimewa. Ketua DPP PDIP itu berkata, dirinya tidak pernah meminta jabatan apapun ke sang ibunda. Puan menyebut, penugasan yang diberikan kepadanya, semata-mata karena Megawati percaya terhadap kemampuannya. Melihat pernyataan Puan yang seolah pasrah soal sosok capres PDIP, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Pujang Komarudin menilai, pernyataan itu tak lepas dari strategi komunikasi politik. Puan dinilai ingin mendapat simpati publik lewat pernyataan tersebut, sehingga berharap dapat meningkatkan elektabilitasnya. Kedati begitu, Pujang menilai, ada sisi positif dari pernyataan Puan kali ini. Puan tak bicara dengan nada tinggi, ataupun menyinggung, rekan satu partainya yang sama-sama punya kans menjadi capres. Padahal sebelumnya, Putri Bungsu Megawati itu kerap menyentil kader PDIP yang dianggap sebagai pesaing terberatnya dalam bursa capres Partai Banteng. Terima kasih telah menonton!